Hai assalamualaikum kali ini aku bikin sandwis iseng aja ya karena aku lagi males masak jadi aku bikin aja sandwis kayak gini karena ada bahan juga di rumah ini sandwisnya sederhana banget ya jadi ini bahan-bahannya dan kalian bisa lihat seperti apa prosesnya aku yang suka asal-asalan ya besti dan ini lanjut aku punya kornet tapi ini kornet gua tahu apa namanya pokoknya ini tuh tapi aku tuh salah ngeluarinnya tuh harusnya pantat harusnya kaleng yang dibawahnya tuh dibolongin juga biar keluarnya itu bagus tapi ini enggak ya aku congkel pakai pisau karena aku enggak mau buka kaleng di bawahnya itu ternyata jadi susah banget dicongkel dan bentuknya tuh udah nggak bener nggak bisa keluar dengan bagus gitu ya ini semua bahannya udah aku kumpulin kayak gini aku goreng Aduh jadi gagal deh karena bentuknya tuh nggak sesuai ekspektasi ya harusnya kan bulat-bulat bagus ya kayak hamper beritu tapi ini enggak ya udahlah nggak papa kayak gini tapi ini rasanya lumayan enak kok sama kayak sosis ya tapi ini yang sapi aku nggak tahu ini namanya kalau kalian tahu komen ya aku makan tapi aku enggak tahu namanya ini digoreng dulu kayak gini setelah itu aku angkat dan aku panasin rotinya panasin rotinya panasin rotinya juga aku di teplon aja ya biar ada Oh tadi aku pakenya butter ya ini gorengnya tuh pakai butter tapi campur minyak sedikit jadi enak aja gitu di meresap ke rotinya nanti jadi kering tapi aku sukanya rotinya tuh yang agak kering tapi di teplon tuh ya karena jadinya agak gosong yang kan agak kering ternyata karena aku kelamaan dan aku tuh sambil masak ini ada temen juga yang ajak ngobrol jadi aku enggak terlalu fokus ke masakan aku sampai ada yang gosong-gosong kayak gitu aku kalau sendiri di dapur tuh fokus banget tapi kalau ada temen tuh ada aja gitu yang lupa yang gimana gitu jadi enggak fokus aku ya dan ini ternyata aku nge-record video yang tuh enggak ini banget aku lupa potong dulu videonya maaf ya kalau bete yang nontonnya Aduh omong-omong ini aku lagi baru bangun tidur beneran dan ini udah lumayan ada yang gosong tapi ya udahlah kan aku buat makan aku aku sendiri ya jadi bukan buat orang lain jadi aku enggak apa-apa ini dia tapi gosongnya enggak merata juga ya karena Hai obat baternya udah kering diterponnya aja dia udahlah begitu enggak apa-apa deh dan aku taruh lagi yang belum biar Hai semuanya selesai karena aku mau bikin empat Oh aku bikinnya delapan lembar Hai angk roti biar aku jadi akan delapan potong Hai masing-masing aku bagi dua ya Hai isiannya ya seperti yang tadi aja aku kasih aku cuma tambahin mayonaise biasanya aku tambahin keju juga tapi aku enggak punya keju di rumah jadi aku gini aja ya gimana kalau kalian bikin sandwis apa prosesnya sama Hai atau aku aja uh ada yang gosong betul aja ini karena aku sambil ngobrol ya guys Hai aku sambil ngobrol sama temen sesama di dapur jadi kayak gini deh penampakannya gosong tapi nggak apa-apa karena aku yang makan jadi bukan aku akan bikin buat orang lain gitu Hai aku sama temen aku satunya aja yang makan jadi ya udah deh walaupun penampakannya kurang cantik ya enggak apa-apa nah lain kali aku buat yang lebih bagus kalau aku sendiri di dapur aku lebih fokus tapi kalau ada orang tuh ya memang aku jadi kurang fokus kayak gitu Hai dan ini manggang rotinya udah mau selesai tambah gosong aja ya rotinya ampun deh Hai beneran deh aku kalau ada orang tuh enggak fokus sama sekali Hai oh my god ini gimana kok begini banget ya dan aku juga kemarin lupa matiin kamera ya sampai untung memori hape aku tuh lagi kosong kalau enggak mungkin kemarin ngeheng ya karena ternyata selama aku buat itu aku lupa pas lagi aku nge-record ini aku lupa matiin kamera jadi aku langsung bikin lalu sampai selesai tapi enggak aku rekod ya karena ternyata kamera aku tuh Hai aku taruh di atas kompol ya Hai sampai semua gerak-gerik temen aku tuh kerikot ya karena aku lupa matiin HP aku inget-inget aku lihat ini pas mau ngedit video kok kok jadi aneh videonya ternyata aku kemarin tuh lupa matiin HP tapi aku enggak enggak nge-inget kalau Hai videonya sepanjang itu sampai sekitar ada yang 30 menitan padahal aku tuh enggak pernah bikin video panjang Hai dan ini proses bakar-bakar rotinya juga lama sekali ya menurut aku Hai dan ini udah selesai aja ya karena aku lupa banget nge-record Hai pas bikinnya ya jadi pas udah jadi seperti yang aku ceritakan tadi kalau aku tuh lupa pas guys buatnya malah HP aku kayak nge-record atas kompor nggak jelas ya Terima kasih udah nyimak guys besti